Penggerbekanah judi sabung ayam beromset puluhan juta rupiah di Polewali Mandar, Sulawesi Barat diwarnai aksi kejar-kejaran antara polisi dengan sejumlah pelaku. Tak ada satu pun pejudi berhasil ditangkap karena judi dimusnahkan dengan dibakar. Aksi kejar-kejaran antara petugas kepolisian dalam penggerbekan judi sabung ayam ini berlangsung di Desa Tabone, kecamatan Tamakali, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Sejumlah orang yang diduga penjaga judi sabung ayam yang bertugas mengawasi kedatangan polisi langsung berlarian masuk ke dalam hutan. Judi sabung ayam yang berada di puncak perbukitan didatangi petugas dengan bersenjata lengkap. Ironisnya, lokasi yang sulit dijangkau dengan medan yang cukup berat membuat petugas kesulitan mengejar para pelaku yang kabur ke dalam hutan. Sementara jarak dari kampung terdekat dengan lokasi judi sabung ayam mencapai 2 km membuat kedatangan polisi mudah diindus para pelaku. Selama ini kan kita komit ya untuk membatasan sabung ayam di Poliwali Mandar. Beberapa kali kita tindak, namun demikian masih ada masyarakat yang masih mencintai berjudi. Sehingga dia puting-putingkan dengan kita. Nah, mendemikian tadi siang sekitar jam 2 kita dapat informasi bahwa ada persediaan sabung ayam di daerah Matakali ini. Pas saya pimpin sendiri untuk bergerak ya. Dalam menggerbakan ini, pihak kepolisian hanya berhasil menemukan arena judi sabung ayam seluas 8 kali 6 meter yang telah kosong. Meski tak berhasil menangkap pelaku judi, petugas yang datang langsung bakar seluruh arena judi. Dari Poliwali Mandar, Sulawesi Barat, Husayr Senal memberitakan. Selamat menikmati.